Dalam evaluasi pekan lalu ada 89 ribu orang yang beraktivitas di 32 titik kawasan bersepeda. Sebanyak 52 ribu diantaranya adalah pesepeda, sedangkan 39 ribu lainnya adalah pejalan kaki. Para pejalan kaki diimbau tidak memasuki kawasan ini. Meski diperkenankan masuk, mereka dilarang berhenti dan istirahat. Kawasan yang memprioritaskan sepeda ini pun mendapat tanggapan beragam dari warga. Sebenarnya saya setuju juga sih ya, karena kan memang kalau car free day ini khususnya kan kalau yang jalan atau lari itu kan lebih banyak yang berkerumun. Kalau sepeda kan intinya kan dia lebih mobile ya. Sebenarnya aku nggak setuju, karena kan walaupun sepedahan atau orang jalan itu sama-sama nyebarin covid kan. Dan biasanya juga yang sepeda-sepeda kan suka ngumpul gitu sama kelompok-kelompok sepedanya. Dalam penyelenggaraannya, berbagai pelanggaran masih ditemui di kawasan pesepeda ini. Di Jalan Pemuda Jakarta Timur ini, banyak pejalan kaki yang berolahraga di kawasan pesepeda. Selain itu, masih ditemukan berbagai pelanggaran lain seperti tak menggunakan masker. Dan yang terbanyak adalah peserta usia di bawah 12 tahun. Petugas melakukan penindakan mulai dari teguran hingga sanksi sosial membersihkan sampah. Namun terkadang, petugas mengalami dilema, khususnya untuk melarang anak-anak masuk untuk berolahraga. Sebenarnya petugas sudah mesosialisasikan cukup bagus. Cuma kadang masih ada masyarakat yang tidak mau tahu, suka ngayel gitu ya. Seperti itu. Pemprov DKI Jakarta membuat 32 kawasan pesepeda sebagai pengganti kegiatan Car Free Day Sudirman Tamrin. Kawasan ini berlaku sejak hari Minggu pekan lalu. Reza Ramadan, Fajar Indrajaya, Jakarta.